Apa lagi kau mau cakap? Saya mau jumpa? Tidak, begini. Kau bayar saya Rp5.000 saya jalan. Bagaimana ini saya mau bayar? Bagaimana ada duit saya sekarang? Tuh kok punya hal mah. Kalau ada duit kok tidak ada duit. Bayar Rp5.000 saya jalan. Saya lagi pengarah. Saya akun sumpah. Di depan kau. Di depan bos kau mau saya jumpa. Saya akun sumpah saya mati 2 jam. Jadi kalau kau mau hutang saya kau bayar? Itu saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Itu saya tidak tahu. Yang sekarang kau bayar dulu. Baru kau mati. Itu yang paling bagus. Terima kasih kerana uang kau. &k kau atau CHURRI, saya akan menjaki section saya saya ke atas apa untuk pindah termaja film ini. Ia akan membahALLensu dari aplikasi dari input. Uang æll balas. Keyframe saya di sebulas. sub indo by broth3rmax kita buat prank lah guys oke saya baru sampai disini oke sementara saya mau tunggu kawannya menyamar sebagai alam saya akan set dulu kamera di dalam pertama macam biasa lah semalam saya telepon begini cerita dia semalam saya telepon nih orang saya bilang ada alam cari dia saya cakap dengan dia yang kononnya dokumen mungkin dokumen dia pernah digunakan oleh orang sebagai penjamin buat pinjaman alam sebab dia ini sebenarnya begini dia pernah kehilangan dokumen dia tidur di tengah jalan malam dia kena rompak duit semua hilang ISIS semua hilang jadi bila saya kelentong-kelentong itu yang dia rasa takut itu jadi dia bilang bagus kamu jumpa sebab alam ini kawan saya saya bilang sebab kalau orang lain yang alam lain yang cari mungkin gak kena pukul jadi kita akan tengok macam mana reaksi ini yang kena prank dan macam mana alam yang menyamar alam ini akan prank dia jangan tiru sembarangan prank ini sebab bahaya oke tunggu sebentar lagi kita jumpa sebentar lagi ya oke testing 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 oke si atanya set camera oke ini legger aja dia sejap lagi kita akan beraksi oke semua sudah oke inilah tempat pertemuan nanti selamat menikmati selamat menikmati eh mbak mbak aja deh oke telepon nanti aku sedap saya tolong diri aku ikut oh menunan dikut ini lah mbak tadi rileks mbak rileks rileks semasalah ini jadi kamu bisa kena aku iya gimana di penjambikan langsung ini itu menunan di penjambikan aku sedangkan mom mau ngejamin aku lalu o iya iya jadi kamu lalu sebagai penjamin ah iya 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 minum aku, aku ada fokusnya berlain jadi, tegakkan aku tengok di peminun, aku nge-himpon kongosinya 488 persen nah, mungkin mungkin ginnunat turunit, ini akan aku dikau mungkin ginnunat turunit itu air ini sebagai penjamin itu bahaya, bahaya tidak gitu tuh? nah, kesusahan kita fokusnya tapi peminunan itu, kita memang mau kena kita mikir, kita mikir rileks, rileks itu korangku jadi, bincangan ini saya tidak pernah menghutang saya tidak pernah menghutang, apalagi buat jadi penjamin orang oh, rileks lah, rileks sabar setiap, setiap, setiap setiap ternyata 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 dia sudah disana jadi, begini disini kamu ternyata 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 eh, bos semua betul kalau tidak tanya pun semua sudah betul dalam buku kamu salah pak saya ini saya tidak pernah meminjam di mana-mana halo apalagi yang kamu bukan meminjam bos jadi penjamin 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 sekarang peminjam sudah lari kamu cari penjamin kau tahu dia pinjam berapa pun mungkin kamu tidak tahu punya sekarang dia sudah pinjam lima puluh ribu dua bulan sudah bayar sekarang sudah lari penjamin kami cari sampai sekarang saya sudah jumpa oh jadi ini masalah kita mencari masyarakat mungkin ini kurang guna lah mungkin saya punya saya punya dikomin semua pasal itu hari saya karena kehilangan dikomin semua hilang itu kau punya hal bos sekarang kau punya nama dalam cari yang kami bos kau mesti ingat kah kalau bukan saya yang cari kau kau sudah lama angkang kau kena ingat sekarang kita mau settle ini Manila ini bahaya jadi sekarang bagaimana kau ikut saya pergi opi memang saya mau pergi opi memang saya mau jumpa saya punya bot sama ada botul atau tidak saya punya dikomin semua tapi bukan ini hari pasal ini hari saya mau jaga dulu saya punya gerai sedangkan ini gerai saya pun banyak pendapatan paling sepuluh dua puluh ringgit sepuluh dua puluh ringgit kau punya hal bos saya mau tahu sekarang ini kau pernah bayar kalau tidak boleh bayar 50 ribu kau bayar 5 ribu saya jalan sekarang saya mau bayar sampai 5 ribu begitu sedangkan saya tiada pendapatan sudah ini kau punya hal kau ada pendapatan tiada pendapatan kau punya hal saya mana mau tahu yang penting saya mau tahu oke itu orang yang meminjam itu siapa nama nama dia si Semi oh mis ingat jangan pura-pura tidak kenal bot itu saya tidak tahu memang saya tidak kenal kalau sama-sama kami kerja memang saya kenal semua orang tapi ini yang tipu saya juga ini tidak mungkin tipu semua ada sana tidak mungkin tipu jangan cakap tipu IC tanda tangan semua ada itu dia pernah cakap dengan si dia bilang dia pernah kehilangan dokumen dia itu saya tidak mau tahu bos saya tidak mau tahu dia hilang sebab mungkin orang guna dia punya dokumen sebagai penjamin tapi masalahnya sekarang tanda tangan pakai tamplin bukan sain tanda tangan semua sistem boleh nampak punya semua ada link apalagi dia mau lari itu rasa mau jumpa kalau punya bos betul-betul saya punya tanda tangan kalau jumpa saya punya bos tanda tangan tanda tangan tidak mesti dengan sama orang lain tidak mesti nampunya memang nampunya abis itu dia tidak keluar kalau tidak nampu tapi kami semua ada link oke memang saya mau jumpa tapi bukan ini hari tidak mau saya mesti mau settle ini hari saya tidak mau tahu ini hari besok saya mau ini hari sekarang berapa dia penjam itu 50 ribu kalau dia tidak boleh settle 50 ribu supaya 5 ribu pun oke kalau dia tapi dia penjamin penjamin saja bah itu tidak semesti penjamin atau peminjam tetap sama bila peminjam sudah lari tetap penjamin karena cari kita akan ingat bank pun begitu berapa lama sudah dia itu orang tidak berbulan-bulan dia tidak bayar jadi kalau saya kira betul-betul jadi kalau saya kira betul-betul lah bos bunga 30% 50 15 ribu 1 bulan sekarang lah kalau kau tidak bisa settle bagus 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 sudah 100 lebih ribu kau gadai kau punya kadai kau gadai kau punya kerja pun tidak cukup tapi macam tidak adil loh sama dia sebab dia karena macam penjamin saja kan ini semua tidak cakap bilang tidak adil habis kami punya tugas memang mau cari bos itu kita mesti ingat saya buat kerja saya jadi saya pun minta maaf kalau saya punya cara begini tapi saya tuh sekarang kalau bukan saya yang cari ya memang dia sudah lama angka oh iya betul tetapi saya minta maaf juga sama kau salah pak bukan saya tidak mau bayar saya mau bayar tapi saya mau tinggal punya dokumen makanya kita dicapai sekarang saya tidak dapat nyari ya itu semua harusnya dapat kalau yang nyari memang kalau memang kau tidak begini hari memang kau lah apa lagi kau mau cakap sekarang saya mau jumpa apa tidak begini kau bayar saya 5 ribu saya jalan saya mana lagi saya mau bayar sedangkan mana ada duit saya sekarang lagi itu kok punya hal mah kalau ada duit kau tidak ada duit kalau begini bayar 5 ribu saya jalan kalau kau masih lagi mengarah saya akun sumpah di depan kau atau di depan bos kau kalau saya jumpa saya akun sumpah saya mati 2 jam pun kalau kau masih utang saya kau bayar betul-betul saya jamin itu saya tidak tahu itu saya tidak tahu sebab saya tidak nampak itu saya tidak mau tau yang sekarang ini kau bayar dulu baru kau mati itu yang paling bagus itu yang paling bagus kau mati pun kalau kau mati baru utang punya memang kau tidak kau tidak akan kemana juga bos ini oke sekarang kita pergi saya jamin betul-betul saya jamin memang saya akun ini oke sekarang kita pergi sekarang kita pergi sekarang kita pergi saya tidak mau oke kita pergi balai kalau mau pergi balai pun besok juga pasal apa ini saya punya garisah sudah terlanjut sampai nyari besok berkejur bagaimana kita pergi coba oke coba suatu nikah bagaimana sebenarnya kita enak bio sudah sudah siap panas baru kena kasih tahu jadi semuanya tidak jadi jangan kalau misalkan malam nih kau boleh tidur tenang macam saya nampak dia tuh macam dia mau memanas kalau ambil kamera dulu oke kita mau tanya dulu perasaan apa-apa perasaan kena prank betul-betul saya pun lain punya hati masam jantung saya pun mau saya pikir betul-betul alam oke apapun kami minta maaf lah sebab kasih takut-takut aku tadi oke apapun terbaik ini saya punya kawan buat Sulawakas disini lapasan aturan dikat di salus silahkan oke siapa-siapa mau datang pergi Sulawakas disini gara dia boleh datang minuman makanan semua murah-murah saja tapi non halal oke oke sorry sorry bos sorry jadi hari ini saya berjaya lagi kasih prank toke Sulawakas yang ada di lapasan jadi saya berjaya kasih prank dia saya tahu dia memang sudah takut selagi pun dia memang nampak kayak pun macam memang musuh-musuh alam kamu kalah ingat? ingat pak? dia sekarang memang masih takut punya jantung pun masih bergengar tapi itu semua kami buat untuk prank terjelas jadi ingat bahaya pinjam alam terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati